Intro Saya ingin bertanya Bagaimana cara kami para generasi muda Indonesia Agar semakin mencintai tanah air Serta budaya bangsa Dan cara yang baik untuk membentengi diri Dari gangguan atau hasutan Provokasi serta terhindar dari sifat yang dengki Mohon maaf kembali kepada Buya Syagur Iya, jadi begini Langsung saya jawab Dari para yang mulia Narasumber sudah memapalkan, menyampaikan Dan sekarang di hadapan kita Sudah terdapat banyak premis-premis yang berserahkan Premis-premis itu Yuk kita kumpulkan sekarang Dalam rangka untuk mengambil satu konklusi Tadi sudah saya katakan bahwa Nabi Muhammad itu Dalam pikirannya Kegiatan secara hari mempersatukan Sesama saudara-saudaranya Mempersatukan Mempersatukan Persatuan Sehingga ketika dia diutus jadi rasul Saya kira tugasnya tidak jauh dari pikirannya Yaitu membangun persatuan Persatuan itu dalam bahasa alamnya Namanya kalimatut tawhid Kata persatuan Jadi ketika seseorang beragama Islam Dan Islam itu tujuannya membangun persatuan-kesatuan Maka setelah premis kita susun Maka kesimpulannya pada tatanan implementasinya Cinta tanah itu seperti apa Ya artinya seorang yang beragama Islam Adalah akan menerjemahkan cinta tanah airnya Dengan membuktikan dirinya Ikut aktif membangun persatuan dan kesatuan Di negerinya yang dicintai ini Nah kalau dia menyebar hau Ya kan Membuat Menyebarkan rumor Isu Gossip Dan mencabela Berarti dia tidak mencintai tanah airnya Karena cinta tanah air dalam beragama Islam Ada berkaitan dengan kondusivitas Kemakmuran Kebersamaan Persatuan dan kesatuan Itu semacam itu Kemudian Bahkan Nabi Muhammad sendiri Itu menjamin Barang siapa Yang Menerima Ideologi Atau visi dan misi Kalimat tawhid Kata persatuan Dijamin masuk sorga Artinya Orang yang bekerja keras Berkorban dengan tenaga dan pikirannya Membangun persatuan dan kesatuan di negeri ini Jaminannya sorga Tetapi Tidak tahu Akhirnya Akhir-akhir ini Seperti Menjauh dari Rasionalitas agama Yaitu Barang siapa yang Akhir ucapannya La ilah ilallah Masuk sorga Jadi La ilah ilallah Itu simbol dari Kalimat Tauhid Dikiranya Dengan diucapkan Masuk sorga Padahal Maksudnya Mendukung Persatuan dan kesatuan Mana mungkin Masuk sorga Dengan ucapan Memangnya murah Sorga itu Malah seringkali Ini kritik Untuk teman-teman kita Setiap Habis acara Tahlil Itu mereka Berbagai Allahumma Jal Akhiru Kalamina La ilaha Hilallah Allah jadikanlah Kata terakhir kami Dalam hidup Adalah La ilaha Hilallah Jadi Seolah-olah Dengan ucapan La ilallah Masuk sorga Padahal Yang dimaksudkan Kalimat Tauhid Adalah Membangun Persatuan Dan kesatuan Logis kan Dengan pengorban Hartanya Pikirannya Tenaganya Waktunya Untuk membangun Persatuan Kesatuan Bukan Ini Jadi Kayak film Berbi Kayak film Aladin Bim Salabim Bim Masuk sorga Dengan ucapan Enggak dong Dengan perbuatan Dengan darah Dan keringat Semacam itu Kemudian lagi Saya ingin mengatakan Selanjutnya Bahwa Ini kita kan Mencinta Nahir Beda dengan Mengagumi ya Saya juga Kagum dengan Indonesia kan Dengan kesuburannya Kemakmurannya Dengan tradisinya Dengan Karipan lokalnya Saya kagum Tapi cinta kan beda Bukan kagum Kalau saya mengagumi Satu Satu Bunga mawar Ya saya gunter Coba pulang Kalau saya mencintainya Saya sirami Tiap hari kok Nah Jadi Forum-forum Seperti ini Kita bicara Masalah cinta Ini Saya ingin Mengatakan Bahwa Ketika kita Berbicara Berdialog Apalagi Antara Agama yang Berbeda Dalam Satu Agama Saja Umpamanya Agama Islam Tetapi Ketika Yang kita Bahas Adalah Syariatnya Tatangan Hukumnya Haram dan Halal Bagaimana Hukumnya Rokok Hukumnya Kepiting Hanya Syariat Saja Percayalah Akan Berakhir Dengan Pertengkaran Satu Dengan Yang Lain Ya Kalau Kita Bicara Dalam Satu Agama Saja Kalau Bicara Masalah Moral Lingkaran Kedua Moral Tetap Penghujung Akan Bertengkar Kalau Kita Masuk Lingkaran Yang Ketiga Bicara Tentang Teologi Tentang Akidah Tentang Ideologi Tentang Tauhid Akidah Akidah Ujungnya Saling Bunuh Membunuh Sesama Dalam Sedu Agama Apalagi Yang Lain Tetapi Ketika Bicara Masalah Cinta Maka Percayalah Kita Tidak Mungkin Akan Bertengkar Terima Kasih